oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video yang pendek ini kita akan tes ya bandingkan led AC yang murah itu yang dual elco dengan led keyano karena di kios saya ini adanya keyano ini untuk sementara lor untuk aliano dan merk merk lain ada di kios yang satunya nah disini kita lihat tadi start awal di 12 ya tadi beranjak turun ini ketika dia nanti PCB nya panas turun biasanya memang untuk led AC itu biasanya memang seperti itu dan ini sudah turun 11 5,4 biasanya seperti itu ketika semakin panas semakin panas dia akan turun dan ini berlaku untuk semua tipe led AC biasanya seperti itu biasanya umumnya nah seperti itu 11,4 ya kita tunggu lagi sampai berapa dia 11,3 gak lama biasanya semakin lama ya semakin turunnya itu semakin besar pendingin semakin lama sekali turun bahkan kalau pendinginnya lumayan besar itu nanti dia akan stuck di buat yang lebih tinggi biasanya karena pembuangan panas lebih bagus karena led tipe yang baru-baru ini kan biasanya pendinginnya makin kecil ya beda dengan led keluaran zaman dulu itu pendinginnya tebal-tebal dan pembuangan panasnya juga bagus sekali memang zaman dulu memang mungkin dari pabriknya ya sesuai harganya mungkin ya menyesuaikan dan ini dalaman dari led keano ya seperti ini dia gak ada kapasitor out atau elko out di bagian C3 itu ada di PCB-nya ya C3 itu kapasitor out tapi ada tempatnya tapi gak dipasang ya cuma ada elko input kemudian induktor IC ya nah ini kita lihat start awal langsung 11 watt nah dia langsung turun 11 10,9 coba kita tunggu sebentar lagi 10,8 terus kita tunggu sampai beberapa detik lagi 10,9 10,8 ya 10,7 turun sedikit lagi 10,7 jadi ini tadi turunnya cepat ya lor untuk watt nya 10,7 kayaknya ini untuk stack nya 10,7 tadi kalau yang dual elko itu 11,2 kalau ini 10,7 mungkin perbedaan dari elko itu juga sangat pengaruh kalau induktor itu gak ngaruh model trafo kotak itu ataupun yang seperti ini itu gak ada ngaruhnya untuk keawetan kestabilan itu ngaruhnya adalah di bagian elko output sekring pun itu gak ngaruh di dalam kestabilan karena sekring itu kan fungsinya hanya untuk proteksi proteksi ketika terjadi konslet untuk kestabilan biasanya di bagian elko nya biasanya nah disini jelas berbeda ya untuk yang ini ini memang sangat ring sekali lor karena fuse nya gak ada elko out nya juga gak ada jadi kelihatan cuma ada 4 komponen saja untuk driver nya oke mungkin itu saja sedikit review mungkin lain kali kita akan juga review lain-lain di video ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kita berikutnya selamat menikmati